Ateng di Jakarta Halo everybody Kembali di Aska Review Movie Barang saya, Aska Goldie Halo semuanya Di episode ini Aku mau bahas film Indonesia Yang berjudul Laki-laki Ateng Dua minggu terakhir ini Aku banyak nonton film-film Yang ternyata filmnya mellow semua Ada Swing Kids Ada How to Train Your Dragon Kemudian ada Keluarga Cemara Ya itu semua kan filmnya Sedih-sedih semua tuh Ya jadi Kemarin berniat untuk nonton Laki-laki Ateng Yang keliatannya lucu Bisa buat jadi mood booster gitu kan Eh ternyata Filmnya Bukan komedi Filmnya malah lebih Ke drama Dan Buat yang kangen keluarga Pasti bakalan baper Nonton film ini Film Laki-laki Ateng ini Bercerita tentang Kisah Ateng Ya iyalah Ateng juga Film Laki-laki Ateng ini Film berkisah tentang Sebenernya ini film Remake Film remake lama Dari Dari Dua orang Almarhum tersebut Ateng dan Iskap Film ini disutradarai oleh Monti Tiwa Monti Tiwa Monti Tiwa juga termasuk Sutradara favoritku Kalau dulu Itu yang nonton film-film Tahun 2000-an 2010-an Itu banyak karya-karya Om Monti Tiwa Ya ada Horror juga Ada lawakan Ada komedi Dan akhirnya Om Monti Comeback lagi Di dunia Perfilman Ceritanya tentang Ateng yang tinggal Di Salatiga Salatiga Babanya Mas Di kota Di Jawa Kemudian Dia diasok oleh Ayahnya Yang nama Yang diperankan oleh Surya Saputra Kemudian Dan Ateng ini Punya teman baik Bernama Iskap Yang diperankan oleh Soleh Solihun Dan ketika Si Ateng ini Udah mulai dewasa Dan ulang tahun Dia Minta Ke orang tuanya Ke bapaknya Si Surya Saputra ini Untuk Pergi ke Jakarta Awalnya Si bapak ini Mikir Janganlah Jangan ke Jakarta Karena Mendadak si bapak Flashback Karena menyimpan Sebuah rahasia besar Sebuah rahasia besar Yaitu Sebenarnya Si Ateng ini Punya kembaran Namanya Agung Agung tinggal Di Jakarta Jadi ada Alek dong Ada Ateng Agung sama Ibunya Ateng sama Bapaknya Jadi mereka Dari bayi Sudah terpisah Nah Dari Pertemuan mereka Di Jakarta Jadi si Ateng Sama Iskap Kembali ke Jakarta Terus akhirnya Mereka Bertemu Sama Si Agung Di sebuah hotel Di Jakarta Dan disitu Konfliknya Dimulai Ateng dan Agung Ateng dan Agung Ini diberankan oleh Aopi Fantinus Kemudian Iskap Yang diberankan oleh Soleh Solehun Kemudian Si Ayah Oleh Surya Saputra Dan ibunya Siapa ya Lula Kamal Bukan Unit Prisilla Kemudian Ada Cemplon Si Julie Estelle Kalau dari Seki penokohan Agung Sama Ateng Lumayan sukses Oki Fantinus Sebagai Double Karakter Yang satu Kekanak-kanakan Yang satu Keras kepala Itu Ya Bagus Dan terlihat Perbedaannya Tidak ada Flop Antara Satu Dan Duanya Antara Agung Dan Ateng Kemudian Iskap Sebagai Partner Dari Ateng Kemudian Cemplon Si Julie Estelle Yang jadi Sidekick Atau Asisten Si Agung Cukup Memberi Kesan Yang Bagus Terlebih Si Julie Estelle Kan Biasanya Main Action Main Drama Main Horror Dia Sekarang Mulai Masuk Ke Komedi Setelah Kemarin Di Mini Mamet Sudah Sedikit Masuk Di Dunia Komedi Dan Dia Masuk Lagi Walaupun Dia Si Cemplon Terlalu Cantik Menurutku Mungkin Kasih Komika Mungkin Lebih Lucu Lagi Tapi Bosan Juga Komika Lagi Kasih Julia Setel Soleh 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 Hoon Porsinya Pas Untuk Mendampingi Si Ateng Si Oki Fantinus Jadi Saling Saling Umpan Balik Saling Support Di Karakternya Itu Oce Justru Yang menarik Kehatian Dari Film Ini Malah Dari Si Ayah Yang Diberankan Oleh Surya Saputra Kemudian Si Ibu Oleh Unique Prisilla Unique Prisilla Ini Memberikan Ini Malah Memancing Perhatian Karena Acting mereka berdua Bener-bener Luar Biasa Chemistry Mantap Dan Itu Yang membuat Nilai drama Malah Lebih Mendominasi Daripada Sisi Komedinya Justru Di ending Malah Kita Dibawa Harus Lebih Melo Malah Ya Terharu Juga Dengan Momen Saat Agung Dan Ateng Ini Bertemu Oke Spoiler Talk Gak Menyangka Ternyata Gak Menyangka Ternyata Unique Prisilla Ini Juga Keren Mainnya Sebagai Ibu Si Agung Dan Ateng Kalau Surya Saputra Memang Dramanya Luar Biasa Memang Salah Satu Aktor Yang Cukup Mumpuni Dan Layak Untuk Diberi Jempol Disini Ada Scene Surya Saputra Harus Berlaga Konyol Itu Malah Menurut Saya Menurut Saya Gak Begitu Bagus Malah Di Bagian Dramanya Nah Itu Baru Bidangnya Jadi Gak Nyangka Mahdi 10 Menit Terakhir Wah Itu Yang Pecah Lah Kalau Kalian Berekspektasi Ini Bakalan Lucu Bakalan Ngaka Seperti Milly Dan Mamed Atau Jokes Jokes Pans Lainnya Yang Yang Membuat Semuanya Ketawa Love Per Minit Itu Tinggi Ini Nggak Saya Ngerasanya Ini Malah Nggak Begitu Lucu Malah Lebih Ke Gimana Nilai Keluarga Itu Dibentuk Kalau Kita Lihat Trailernya Ini Bakalan Wah Ini Lucu Ini Remake Dari Ateng Sedikit Underestimate Karena Nggak Begitu Menarik Melihat Ateng Saya Bukan Menonton Ateng Dari Jaman Dulu Malah Nggak Begitu Suka Tapi Karena Ini Film Montitiwa Kemudian Ada Oki Fantinus Yang Saya Subscribe Juga Channelnya Makanya Saya Penasaran Untuk Menonton Film Ini Unexpectedly Minusnya Adalah Ya Ini Sebenarnya Film Ateng Kalau Kita Mungkin Mungkin Alangkah Lebih Baiknya Kalau Ada Komedi Yang Memang Membuat Kita Ketawa Dengan Tingkah Lakunya Ini Masih Belum Ada Unsur Komedi Yang Lebih Malah Posi Dramanya Yang Lebih Gedik Lagi Dan Ibu Pengasuh Ateng Yang Ada Di Desa Itu Juga Perlu Di Apresiasi Untuk Penampilannya Itu Luar Biasa Dan Memorable Aku Bakalan Kasih Secara Personal Aku Bakalan Kasih Ini 8 Persepuluh Keliatannya Film Ini Sangat Limited Di Layar Bioskop Bahkan Baru Satu Minggu Sudah Beberapa Sudah Turun Layar Ya Sangat Disayangkan Karena Ini Sebenarnya Film Bagus Juga Tapi Kalah Saing Dengan Film Film Lain Ya Mungkin Kalian Bisa Nonton Di Streaming Online Berikutnya Bisa Nonton Di Hook Ata Dimana Oke Itu Review Singkat Saya Tentang Lagi Lagi Ateng Silahkan Nonton Selagi Masih Ada Di Bioskop Jangan Lupa Like Nya Di Comment Di Bawa Film Apa Yang Mau Kita Bahas Terus Gimana Menurut Kalian Tentang Film Ateng Ini Terlalu Drama Atau Terlalu Kurang Komedinya Atau Garing Silahkan Comment Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Supaya Kita Terus Terus Update Next Nya Aku Mau Bikin Reaction Kali Reaction Trail Yang Yang Agak Keluar Film Berikutnya Kita Oke Aku Aska Goldie Mami Sub indo by broth3rmax